Intro A'u'adzubillahi minash shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa sebelum kita lanjutkan Marilah kita sama-sama bertawasul Kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani RA Semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari ini Kita mendapatkan bimbingan dari beliau Untuk bisa memahami dan mengamalkannya Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammad SAW Al-Fatiha Summa ila hadratin Qutbul Rabbani Syekh Mayiddin Abdul Qadir Jilani Al-Fatiha Al-Fatiha Di Madrasah pada hari selasa sore 4 Zulhijjah 545 Hijriah Sultanul Awliya Al-Fatiha 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 Janganlah engkau sibuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah SWT Allah SWT akan memberikan pertolongannya kepadamu Jika engkau tidak sibuk dengan dunia Dan Allah SWT akan memberikan taufik dan waktu kepadamu untuk mengambilnya Allah SWT akan meletakkan keberkatan ketika engkau mengambil sesuatu darinya Orang mu'min adalah orang yang beramal untuk dunianya dan akhiratnya Namun demikian ia bekerja seperlunya saja untuk dunianya Dunia itu diambilnya sekedar untuk bekal perjalanan Dan ia tidak mau mengambilnya banyak-banyak Orang yang hanya bercita-cita untuk dunia saja adalah orang yang bodoh Tetapi bagi orang-orang arif cita-citanya ditunjukkan untuk akhirat Kemudian untuk Al-Mawla Azza wa Jalla Jika nafsu dan syahwatmu menentutmu karena engkau mendapatkan secuil roti Pandanglah pada saat itu juga zat yang mampu memencahkan persoalanmu Jika engkau tidak membenci nafsu dan mengikatnya di samping Al-Haq Azza wa Jalla Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh keuntungan Para sidikin adalah hamba-hambanya yang saling mengenal Di antara mereka saling mencium bau kobol dan jujur antara yang satu dengan yang lain Wahai orang yang berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla Wahai orang yang berpaling dari para sidikin Wahai orang yang menghadap makhluk dan berserikat dengan mereka Sampai kapankah engkau akan menghadap mereka? Manfaat apakah yang engkau akan dapatkan? Ketahuilah bahwa bahaya itu bukan di tangan mereka Tidak juga manfaat, pemberian atau penolakan Dalam hal memberi bahaya atau manfaat Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikitpun Raja itu hanya ada satu Demikian pula halnya pemberi bahaya dan pemberi manfaat Hanya ada satu Yang menggerakkan dan yang mendiamkan hanya satu Hanya dialah Yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasakan Yang menjalankan Yang memberi Yang menahan Yang menciptakan Yang memberi rizki Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha dahulu Lagi maha abadi Sebelum mahluk ada Dia telah ada Dia telah ada sebelum ayahmu Ibumu dan orang-orang kaya diantaramu Dia adalah pencipta langit dan bumi Dan apa saja yang ada diantara keduanya Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya Dia maha mendengar Lagi maha melihat Quran surat asyurah ayat 11 Video ini adalah peningkatan